Halo Sobat Semua, Kebijakan Moneter merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Bank Sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat dan tingkat suku bunga di suatu negara. Tujuan utama dari Kebijakan Moneter ini adalah untuk mencapai stabilitas harga, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan untuk mencapai tingkat pengangguran yang rendah. Bank Sentral, seperti Bank Indonesia, memiliki alat-alat tertentu untuk menjalankan kebijakan ini, termasuk operasi pasar terbuka dan penetapan suku bunga acuan, serta pengaturan cadangan wajib bank. Salah satu dari alat utama Kebijakan Moneter adalah suku bunga acuan. Dengan mengubah suku bunga acuan, maka Bank Sentral dapat mempengaruhi suku bunga pinjaman dan juga tabungan di seluruh ekonomi. Apabila Bank Sentral menurunkan suku bunga acuan, maka biaya pinjaman menjadi lebih murah dan dapat mendorong konsumsi dan investasi. Demikian pula sebaliknya, apabila suku bunga dinaikkan, maka pinjaman menjadi lebih mahal, yang dapat mengurangi konsumsi dan investasi, serta membantu menurunkan inflasi. Selain suku bunga, Bank Sentral juga menggunakan operasi pasar terbuka, yaitu dengan membeli atau menjual surat berharga pemerintah di pasar terbuka. Apabila Bank Sentral membeli surat berharga, maka jumlah uang yang beredar di ekonomi meningkat, yang dapat merangsang pertumbuhan ekonomi, demikian pula sebaliknya, apabila Bank Sentral menjual surat berharga, jumlah uang yang beredar berkurang, yang dapat membantu mengendalikan inflasi. Sedangkan cadangan wajib adalah alat lain yang digunakan dalam kebijakan moneter. Bank Sentral dapat menetapkan persentase tertentu dari simpanan yang harus disimpan oleh bank komersial, sebagai cadangan. Dengan menaikkan cadangan wajib, maka Bank Sentral mengurangi jumlah uang yang dapat dipinjamkan oleh bank komersial, yang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, dengan menurunkan cadangan wajib, maka Bank Sentral dapat meningkatkan jumlah uang yang tersedia untuk pinjaman, yang dapat merangsang pertumbuhan ekonomi di sebuah negara. Kebijakan moneter ekspansif digunakan ketika ekonomi berada dalam resesi atau pertumbuhan ekonomi yang lemah. Dalam situasi ini, Bank Sentral mungkin menurunkan suku bunga dan membeli surat berharga untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar dan mendorong investasi dan konsumsi. Tujuannya adalah guna mengurangi pengangguran dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, kebijakan moneter kontraktif digunakan ketika inflasi tinggi dan ekonomi tumbuh terlalu cepat. Bank Sentral mungkin menaikkan suku bunga dan bisa menjual surat berharga untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat guna menurunkan inflasi. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga stabilitas harga dan juga mencegah ekonomi dari overheating. Dengan menggunakan berbagai alat kebijakan moneter ini, Bank Sentral berusaha mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga di pasar.